Selanjutnya emiten tambang milik Onglomrat Loutukong, PT. Bayan Resources TBK menargetkan produksi batu bara pada 2024 hingga 57 juta ton, naik dari estimasi realisasi 2023 sebesar 48 juta ton. PT. Bayan Resources TBK menargetkan produksi batu bara pada 2024 sejumlah 55 juta ton hingga 57 juta ton, naik dari estimasi realisasi 2023 sebesar 48 juta ton. Bayan pun menjadi produsen batu bara ketiga terbesar di Indonesia di bawah PT. Bumi Resources TBK dengan produksi sekitar 80 juta ton dan PT. Adaro Energi Indonesia TBK sekitar 64 juta ton. Dengan demikian volume produksi Bayan terus naik dari 2023 48 juta ton, 2022 39 juta ton, 2021 38 juta ton, dan 2020 30 juta ton. Secara kuartalan volume produksi Bayan pada kuartal 1 2024 diperkirakan 10 juta hingga 11 juta ton, kuartal 2 2024 13 juta hingga 14 juta ton, kuartal 3 2024 16 juta hingga 17 juta ton, dan kuartal 4 2024 14 juta hingga 15 juta ton. Dari sisi volume penjualan, Bayan juga menargetkan pemasaran batu bara 55 juta hingga 57 juta ton pada 2024, naik 15 persen hingga 20 persen dari estimasi realisasi penjualan pada 2023 sebesar 47 juta ton. Ada pun tahun lalu penjualan batu bara juga naik dari realisasi pada 2022 sejumlah 40 juta ton. Berbagai sumber IDX Channel Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini, pemirsa saksikan terus news screen setiap Senin sampai Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan berbaharui terus informasi ekonomi dan bisnis Anda dengan menyaksikan IDX Channel Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Saya Kijatuju, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!